Halo teman-teman, selamat datang kembali di fansboy lagi Kembali lagi dengan gue Edvardin di segmen Tidur sensitivitas pro player PUBG Mobile lagi Dan kali ini guys gue akan mereview sensitivitas dari Bukyurren Let's go Oke, sebagai yang belum tau siapa Bukyurren ini Jadi Bukyurren ini merupakan konten kreator ya Youtuber, kemudian streamer juga ya Dia streaming di Huya TV, di Weibo Gaming Gak tau tuh ya, aku live streaming atau apa itu ya Tapi setau gue Weibo Gaming itu Eh, maksud gue Weibo Weibo itu ya, intinya Weibo itu lah Pokoknya social media namanya Weibo Itu mirip Instagram katanya gitu ya Itu katanya Nah, tapi yang lebih pasti Bukyurren ini Emang udah populer dari dulu gitu ya Dari zaman PUBG Mobile berjaya ya pada masanya gitu ya Pada ulang tahun keberapa itu ya Yang ada ala unlockernya Bukyurren ini udah terkenal gitu ya Juga udah tau gitu ya pada saat itu Tapi, gue belum menjadi youtuber sensi pada saat itu Jadi, kita bakal review sensinya sekarang gitu ya Biasa, kita akan overview dulu ya untuk sensitivitasnya Sensitivitasnya seperti ini Di kameranya ya agak rendah gitu Nah, kemudian di ADS-nya Di ADS-nya juga agak rendah Jadi, dia turun 41% Ya, seperti ini Kemudian di free look-nya Nah, ini free look-nya unik sih Agak tinggi ya di karakter sama parasutnya Kemudian di gyroscope-nya Ini dia ya Ini gyroscope rendah ya Ini gyroscope rendah sih Overall semuanya rendah Kecuali di redout itu lumayan lah Di gyroscope-nya sama Jadi, tidak ada perbedaan diantara gyroscope-nya Dan gyroscope biasa Oke, kita balik lagi ke kameranya Nah, ini kameranya ini enak banget Buat kamera android ya Android itu enak banget co Swear di 50% ini android enak banget ya Tapi, kalau di iPhone mungkin agak rendah gitu ya Tapi, kalau misalkan kalian hidupin fitur yang terbaru Yaitu fitur disini nih Ada fitur baru namanya Horizontal swipe acceleration Nah, kalau kalian hidupin kayak gini Ini bakal apa ya Jadi, kecepatan swipe kita tuh Berdasarkan kita nge-swipe gitu ya Bukan dari kameranya Gak sepenuhnya ya Tapi, beberapa gitu Jadi, kalau misalkan kita swipe-nya lebih cepat Yaudah Itu, kamera yang 50% itu Kayaknya tidak tepat gitu ya Jadi, bisa kali Bisa jadi itu nambah gitu Jadi, berapa gitu ya Gue gak tau juga ya Tapi, intinya seperti itu Yang gue rasain Kalau misalkan kalian Hidupin fitur ini Yang horizontal swipe acceleration ini Di kameranya itu Entah kenapa Lebih sesuai dengan Kecepatan Geser layar gue gitu ya Jadi, seperti itu Kemudian, di ADS-nya Ini turun jadi 41 Tapi, di readout-nya Sama kali 8-nya Ya, sampai kali 8-nya itu Menurut gue normal sih ya Di TPP Noscop-nya doang Agar rendah gitu Nah, untuk device-nya Kayaknya device Blue Quarion ini apa ya Gue gak tau Kalau misalkan Dia juga pake Android Tapi, kayaknya mah iPhone sih ya Gak tau juga sih Kalau kalian tau Device-nya buku Rn ini apa ya Silahkan komen Di kolom komentar gitu ya So, itu dia Untuk free look-nya Ini udah kita bahas tadi Ya, agak tinggi sih Di karakter sama parasutnya Jadi, harus hati-hati ya Itu untuk di karakternya Kemudian, di gyroscope-nya Ini gyroscope-nya paling enak sih guys Ini gyroscope mungkin Rekomendasi bagi kalian Yang baru belajar gyro gitu ya Karena ini Gyro-nya ini Agak rendah gitu ya Tapi, menurut gue Gue rasain Gak rendah-rendah banget gitu ya Cara data memang Angkanya disini Agak rendah gitu ya Jadi, kali 3 Kemudian, kali 4 Pas gue rasain Kayak beda aja gitu ya Mungkin di iPhone gitu ya Mungkin di iPhone Di Android juga sama sih Agak rendah gitu ya Ini mantep banget sih Buat Pensuka gyro-rendah gitu Itu untuk gyro-nya Kemudian di gyro-ADS-nya Nah, gyro-ADS-nya sama lah ya Gak usah ada pembahasan yang lebih lanjut Karena sama dengan gyro biasanya gitu ya Nah, itu yang mau copy kode sensi manual Tadi sudah di awal Nah, untuk yang pakai kode sensi Silahkan bagi yang bisa gitu ya Yang gak bisa yaudah gitu ya Manual aja nih ya Ini buku eren main berapa jari ya Kalau dilihat dari layoutnya Kayaknya main 4 jari Kalau enggak 5 jari gitu ya Sekali lagi, kalau misalkan kalian tahu Buku eren ini main berapa jari Silahkan komen di kolom komentar juga gitu ya Ini sensitivitas pro player Ya, kita sebutnya pro karena jago aja ya Jadi, pronya itu berdasarkan skill gitu Jadi, jago yang sudah melegenda gitu ya Sangat-sangat legenda banget ini ya So, ini bagi yang bisa Yang gak bisa yaudah manual Untuk layoutnya, sayang banget ya Kita cuma bahas sensinya doang Karena kita ingin fokus ke sensinya doang gitu ya So, kita langsung aja bakal testing tipis Sensinya buku eren ini Wah, ini sangat stabil banget sih Ini enak banget, so Ini buat close combat ini apalagi ya Close combat yang ditanya ini Sangat stabil, so Ya, mantep banget Kita testing dari layoutnya Redoutnya ini kayak Apa ya Kayak banyak lah Orang-orang juga pake redout 300 ya Overall enak sih Di redoutnya Kali 3 nya Ini ya Kali 3 nya gila cowo Aneh gitu ya Kali 3 133 itu Setau gue Agak rendah Tapi di Bukuran ini kayak Gak Gak kerasa rendah gitu ya Kali 4 nya Nung, liat kali 4 nya cowo Mantap ya Mantap betul cowo Mantap banget ya Akhir di kali 6 nya Apakah bisa spray m4 Wow Ini agak berat sih Untuk spray m4 Kalau misalkan user full hero Ini agak berat ya Tapi enaknya ini Pake ADS ini ya Kalau pake ADS bisa cowo Oh ya Ini pake ADS Gak pake giro ya Oke Jadi itu untuk Kali 6 no jazz Dan ini dia jazz ya Ini gak Gak bisa dembak Mantap ya Kali 3 nya cowo Oke Jadi itu untuk Sensi nya Bukuryo Ren Jadi Kita langsung aja Ke gameplay nya Let's go Help 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 Tabic REC теп Dimensi nya Tut Air Ada Rip A Aburan Rasa Tep A Tep selamat menikmati 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 selamat menikmati